Intro Salam jumpa dengan saya, Sudara Sudari Saya mengajak Anda untuk merenungkan tinggal dalam krisis dan berbuah Melalui beberapa gambar berikut ini Marilah kita lihat satu-satu gambarnya Gambar pertama, ada yang mengartikan bahwa tinggal dalam krisis itu Dan berbuah, sama dengan semakin ekaristis dan berbuah kasih Gambar kedua, ada yang memakai data dari Litbang 1 Paroki Untuk melihat beberapa orang yang perlu dibantu Terutama pada waktu masa pandemi ini Gambar ketiga, contoh konkret terjadi di Jakarta Timur Anak-anak yang dulu tergabung dalam Jendera Muda Jakarta Masih berpihak pada mereka yang perlu dibantu pada waktu pandemi seperti ini Terutama untuk mengadakan bahan makanan setiap hari bagi yang dibantu itu Gambar keempat, masih juga di Jakarta Tetapi keterbihakan mereka lain Bukan soal memberi makanan Tetapi memberi bantuan untuk kuliah Sehingga orang bisa terus belajar Dan akhirnya melanjutkan kehidupan sebagai orang yang jualan online Gambar kelima, masih memakai data yang tadi saya sebut Tetapi rupanya ada kesulitan karena orang yang mau dikasih itu tidak aktif di lingkungan Kita tidak usah melihat atau terpengaruh kebusukan orang lain untuk membantu Untuk mewujudkan buah-buah kasih kepada orang lain itu Gambar keenam, masih pada masa pasca ini Kita terpanggil untuk mewujudnyatakan kebangkitan Tuhan secara nyata Membantu orang-orang yang sedang bersusah di masa pasca Demikian beberapa gambar yang bisa membantu kita untuk mengeyati Tinggal dalam krisis dan berbuah Semoga berguna bagi Anda Terima kasih Terima kasih